Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, materi ini masih merupakan bagian dari materi dampak risiko dalam organisasi. Pembahasan akan berfokus pada bow tie analysis. Saudara matakuliah yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan matakuliah manajemen risiko yang diajarkan di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saudara sekalian, bow tie analysis atau BTE adalah sebuah teknik yang merujuk pada suatu diagram yang berbentuk dasi kupu-kupu. Kita lihat di gambar sini. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, saudara sekalian, jadi kalau tadi dikatakan teknik yang merujuk pada suatu diagram berbentuk dasi kupu-kupu yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko yang akan dihadapi. Saudara, visualisasi diagram dasi kupu-kupu itu adalah sisi kiri menggambarkan manajemen risiko yang sifatnya proaktif. Sedangkan sisi kanan menggambarkan manajemen risiko yang sifatnya protektif. Jadi kiri proaktif, yang kanan protektif. Nah, saudara, teknik BTE ini dapat dibangun melalui brainstorming atau dibangun melalui penggabungan dua teknik. Yaitu analisis pohon kesalahan dan teknik analisis pohon kejadian. Saudara, penggabungan kedua teknik tersebut akan memberikan gambaran tentang hubungan antara penyebab dan risiko serta hubungan risiko dengan konsekuensinya. Nah, saudara, tujuan teknik BTE ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh dari logika beberapa skenario peristiwa risiko dan membantu menyediakan penjelasan visual yang sederhana tentang hubungan peristiwa risiko dengan penyebab dan konsekuensinya. Ya, jadi saudara, bisa membaca lagi di sini tentang makna dari sisi kiri dan sisi kanan dari bentuk diagram dasik bubuk-bubuk tersebut. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini ada gambar lagi ya, jadi teknik BTE ini terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung untuk menjelaskan hubungan sebuah peristiwa risiko dan penyebab dan konsekuensi serta memaparkan bagaimana peristiwa risiko tersebut dapat ditangani. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagian dari teknik BTE ini, yang pertama kita lihat ada hazard. Di sini ada hazard. Nah, di sini teknik BTE selalu dimulai dengan menentukan suatu hazard, yaitu sesuatu hal baik di dalam, di sekitar, atau bagian dari organisasi yang memiliki potensi menyebabkan kerusakan atau kerugian. Contoh aspek-aspek berbahaya antara lain misalnya, bekerja di proyek konstruksi tanpa mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian lagi misalnya, mengendarai mobil sambil main handphone atau smartphone. Atau misalnya, menyimpan data yang sensitif tanpa disertai dengan pengaman khusus. Itu semua merupakan aspek-aspek yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian. Sementara, membaca buku saku itu bukanlah aspek yang berbahaya jika Anda tidak melakukannya sambil mengendarai mobil. Tapi kalau sambil mengendarai mobil, tentu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, hal penting pada bagian ini adalah untuk menemukan hal-hal atau peristiwa risiko dari organisasi. Kita dapat memberikan konsekuensi negatif jika kontrol atau penanganan terhadap peristiwa risiko tersebut hilang atau tidak ada. Jadi, kalau kita lihat di sini ada hazard, kemudian di sisi kiri ada control, kemudian ada safety event, dan kemudian ada eskalasi di sini. Nah, kemudian kalau di sisi kanan kita lihat di sini juga ada control yang kemudian ada potensial outcome-nya di sini. Pada bagian bawah juga ada eskalasi. Kemudian, saudara, kalau kita lihat lagi di sini tentang peristiwa puncak atau top event. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan peristiwa puncak apa yang mungkin terjadi. Peristiwa puncak itu merupakan keadaan atau situasi ketika kontrol atau penanganan terhadap bahaya tersebut hilang atau tidak ada. Nah, dengan kata lain, peristiwa puncak dipilih sebelum mengakibatkan konsekuensi aktual. Peristiwa puncak dapat diformulasikan ulang setelah BTE-nya selesai dibuat. Jadi, kita tidak perlu khawatir pada tahapan formulasi ini di mana kita dapat mulai dengan sebuah peristiwa puncak yang umum terlebih dahulu. Misalnya, bahaya dari mengendarai mobil itu memiliki peristiwa puncak adanya kehilangan kendali terhadap mobil yang dikendarai. Nah, di sini kalau kita lihat, misalnya ketika seseorang itu bekerja dengan bahan atau material yang mudah meledak. Peristiwa puncaknya apa? Yaitu meledaknya salah satu bahan atau material tersebut. Kemudian, untuk seseorang yang bekerja di tempat yang tinggi, maka peristiwa puncaknya apa? Yaitu jatuh dari tempat yang tinggi tersebut. Jadi, orang yang bekerja di tempat yang tinggi, maka akan menghadapi risiko jatuh dari tempat yang tinggi tersebut. Kalau mengendarai mobil atau nyatir mobil, akan ada juga peristiwa puncak berupanya misalnya adanya kehilangan kendali dari mobil yang dikendarai tersebut. Kemudian, di sini saudara, kita lihat tentang penyebabnya. Penyebab itu adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan peristiwa puncak tadi terjadi. Satu peristiwa puncak itu dapat memiliki lebih dari satu penyebab. Pada saat menentukan penyebab, maka cobalah untuk menghindari formulasi yang bersifat umum. Misalnya, kesalahan manusia, kegagalan fungsi peralatan, dan kondisi cuaca sebagai suatu penyebab. Tetapi, mulailah dengan formulasi yang spesifik dan konkret dengan cara mampu mengenali perihal misalnya kesalahan manusia seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa puncak tadi. Bagian peralatan mana yang mungkin gagal berfungsi. Lalu, kondisi cuaca seperti apa atau dampak cuaca seperti apa yang berpotensi menimbulkan peristiwa puncak. Apabila kita menggambarkan suatu penyebab yang spesifik, maka kita dapat menentukan kontrol yang tepat untuk menangani penyebab tersebut. Misalnya, penyebab dari peristiwa puncak dari kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan, adalah pengemudi kehilangan perhatian. Karena misalnya dia sambil nyetir, sambil menggunakan smartphone. Atau misalnya dia sambil menonton video yang ada di mobil. Atau misalnya drivernya kelelahan. Bisa juga sambil makan, dan lain-lain. Ada lagi misalnya yang kita lihat banyak peristiwa kecelakaan terjadi, atau kehilangan kendali dari driver itu karena pengemudinya mabuk. Atau karena ban kempes tanpa diketahui sebelumnya. Kemudian mungkin juga karena kondisi jalan yang licin. Nah saudara sekalian, jadi pengemudian kehilangan perhatian tadi, makanya kita tidak boleh ya mengendarai mobil atau motor sambil menggunakan smartphone. Kemudian misalnya ada yang mabuk, atau ban kempes, gitu ya. Atau kondisi jalan licin, itu dapat menyebabkan peristiwa puncak berupa kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan. Nah disini ya. Jadi yang bagian kiri itu adalah merupakan penyebab-penyebab dari hilangnya kendali dalam ketika mengendarai mobil. Selanjutnya saudara adalah tentang konsekuensi. Contoh dari konsekuensi orang yang mengendarai mobil. Jadi konsekuensi itu adalah dampak negatif dari peristiwa puncak. Ya tadi kita sudah berikan contoh peristiwa puncak itu apa saja. Nah konsekuensi itu adalah dampak negatif dari peristiwa-peristiwa puncak tadi. Satu peristiwa puncak itu dapat memiliki lebih dari satu konsekuensi. Sama seperti tahapan menentukan penyebab, kita harus fokus pada konsekuensi yang bersifat spesifik. Misalnya kendaraan menabrak kendaraan lain. Atau benda yang tak bergerak. Ya jadi ada palang atau tiang tak bergerak kemudian ditabrak. Nah disini pengemudi terbentur ke bagian mobil dan kemudian mobilnya terbuli. Ya ada beberapa peristiwa keselakaan yang viral ya di sosial media. Nah hindari formulasi konsekuensi yang bersifat umum. Misalnya konsekuensinya cedera gitu. Kerusakan aset, kerusakan lingkungan, kerusakan reputasi. Bukan itu ya maksudnya. Nah disini bisa gak sih kita membayangkan bagaimana mengatasi konsekuensi cedera. Nah disini kita pasti lebih dapat menggambarkan cara mengatasi konsekuensi yang kedua kan daripada yang pertama tadi. Maka dari itu sangat penting kita selalu membuat konsekuensi yang spesifik. Nah jadi misalnya disini kita lihat dari kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan. Maka kendaraan itu akan menabrak kendaraan lain atau benda yang tidak bergerak. Kemudian bisa juga pengemudi terbentur bagian dalam mobil. Bisa juga mobil jatuh dalam jurang. Itu konsekuensi kalau drivernya hilang kendali. Bisa juga mobilnya terbuli. Ini terlalu banyak kita bisa lihat contoh-contohnya di berbagai sosial media. Jadi kesimpulannya konsekuensi dari mengendari mobil yang kehilangan kendali adalah mungkin menabrak. Baik menabrak mobil yang bergerak atau benda tak bergerak. Bisa juga misalnya masuk jurang. Bisa terbentur bagian dalam mobil. Bisa juga misalnya mobilnya terbuli. Kemudian saudara kita lihat contoh dari kontrol pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Jadi untuk keluaran ya di sini. Jadi hasil teknik BTE adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara penyebab dengan risiko dan risiko dengan konsekuensi. Saudara, keluaran teknik BTE ini adalah kontrol pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Berupa prevention, mitigation, dan recovery control. Dan faktor eskalasi, dan kontrol eskalasi. Nah saudara, untuk kontrol pencegahan, mitigasi, pemulihan, kemudian kontrol pada teknik ini muncul di kedua sisi peristiwa puncak. Nah, sisi kiri kalau kita lihat yaitu kontrol pencegahan. Dan sisi kanan adalah kontrol mitigasi dan pemulihan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwa kontrol pada teknik ini muncul di kedua sisi peristiwa puncak. Ya, kemudian kontrol penjagaan di sisi kiri itu berfungsi untuk menahan agar penyebabnya itu tidak terjadi. Jika sampai terjadi, paling tidak tidak mengakibatkan terjadinya peristiwa puncak. Ya, dalam contoh sebelumnya misalnya, kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan. Sementara itu, kontrol mitigasi dan pemulihan di sisi kanan memastikan bahwa jika peristiwa puncak terjadi, skenario dari konsekuensi yang dibuat tidak meningkat menjadi konsekuensi aktual dan atau untuk meminimalisir konsekuensi yang akan diterima atau ditanggung pelaku. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, untuk kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan, maka seharusnya pencegahannya misalnya dengan memakai sabuk pengaman, lalu adanya airbag di mobil-mobil tertentu. Nah, sehingga kalau misalnya pengemudi itu terbentur dalam bagian mobil, maka itu tidak akan terlalu bahaya. Jadi kalau memakai sabuk pengaman, tentu tidak akan mengalami benturan yang keras. Begitu juga dengan misalnya ada airbag di dalam mobil tersebut. Nah, kemudian saudara untuk peristiwa ban kempes misalnya, nah di sini maka harusnya ada sistem informasi status ban pada dashboard. Dan sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan ban sebelum berkendara. Ya, sehingga kalaupun terjadi kehilangan kendali itu tidak akan terjadi hal yang fatal atau peristiwa puncak ban. Saudara, kemudian kita lihat untuk faktor eskalasi dan kontrol eskalasi. Jadi saudara sekalian, kontrol itu tidak selamanya dapat menghentikan kemungkinan terjadinya penyebab dan atau mengurangi konsekuensi yang akan diterima. Mengingat fakta ini, maka kita perlu mencari tahu mengapa suatu kontrol itu dapat gagal. Hal ini disebut sebagai faktor eskalasi. Nah, untuk mencegah faktor eskalasi terjadi, maka kita dapat menambahkan kontrol eskalasi. Sebagai contoh, konsekuensi peristiwa puncak berupa kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan adalah pengemudi akan terbentur ke bagian mobil. Nah, salah satu kontrol yang dapat digunakan adalah menggunakan sabuk pengaman. Nah, saudara, jadi penggunaan sabuk pengaman itu mungkin saja tidak dilakukan karena pengemudinya lupa atau menolak untuk menggunakannya. Nah, hal ini yang disebut sebagai faktor eskalasi. Untuk membuat pengemudi itu tidak lupa dan mau menggunakan sabuk pengaman, biasanya dibutuhkan kampanye-kampanye atau sosialisasi mengenai kesadaran dalam memakai sabuk pengaman. Nah, ini yang disebut sebagai kontrol eskalasi. Saudara, biasanya mobil itu sudah memberikan petunjuk atau arahan ketika pengemudi itu tidak menggunakan sabuk pengaman, maka akan ada bunyi-bunyi tertentu. Akan ada bunyi yang menunjukkan bahwa pengendara atau penumpang biasa bagian depan itu belum menggunakan sabuk pengaman. Jadi, ada pengingat. Sehingga kalau misalnya pengendara atau penumpang di bagian depan itu tidak menggunakan sabuk pengaman, itu akan ada sistem pengingat. Nah, di sini saudara kita lihat kompleks tentang visualisasi diagram dasi kupu-kupu. Jadi, ini untuk mengamarkan teknik bautai analisis. Jadi, kita lihat lagi di sini tentang peristiwa mengendarai mobil. Peristiwa puncaknya, risikonya adalah kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan. Jangan lupa tadi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah proaktif, sebelah kanan adalah tindakan preventif. Nah, jadi sisi kiri ini menggambarkan manajemen risiko yang bersifat proaktif. Sedangkan sisi kanan menggambarkan manajemen risiko yang bersifat proaktif. Saudara sekalian, perilaku proaktif adalah mengambil inisiatif dan mampu mengendalikan hidupnya sendiri dan membuat pilihan menurut nilai berpikir sebelum bereaksi dan sadar bahwa tidak bisa mengendalikan segala yang terjadi. Saudara bersifat proaktif itu bukan sekadar mengambil inisiasi. Sedangkan protektif itu berarti bersifat memproteksi atau melindungi. Nah, jadi kalau kita lihat sisi kiri di sini, untuk hal-hal yang bersifat proaktif. Caranya adalah untuk mengendalikan ban kempes, yaitu ada sistem informasi status ban pada dashboard. Lalu pengendara itu sebaiknya memeriksa kondisi ban sebelum berkendara. Ya, jadi pemeriksaan secara berkala itu juga diperlukan. Ya, nah kemudian untuk hal yang berhubungan dengan apabila pengemudi kehilangan perhatian karena menggunakan smartphone atau menyetel audio visual yang ada di mobil atau karena kelelahan. Di situ juga harus ada sistem informasi pada dashboard. Kemudian ada land departure warning system. Kemudian tentang jarak pandang yang buruk atau pendek. Misalnya karena ada abu, kabur, maka yang dilakukan adalah mengatur ulang jadwal berkendara jika cuaca buruk dan menyalakan lampu kendaraan. Kemudian apabila kondisi jalan licin, maka tindakan proaktifnya adalah mengatur ulang jadwal berkendara kalau cuaca sedang buruk. Kalau tidak, ya silahkan mengemudi dengan hati-hati. Kemudian kalau untuk protektifnya, yaitu tentunya memakai sabuk pengaman dan adakan airbag di dalam mobil tersebut. Sehingga bisa menutup kemungkinan terjadinya benturan pengemudi. Kemudian adakan juga sistem pengingat penggunaan sabuk pengaman supaya tidak lupa atau menolak untuk menggunakan sabuk pengaman. Nah, biasanya kita tahu bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa barang siapa tidak menggunakan sabuk pengaman maka akan terkena denda. Nah, kemudian tindakan protektif supaya kendaraan itu tidak menabrak kendaraan lain atau benda tidak bergerak yang ada di sekitar. Maka harusnya ada sensor atau peringatan dan ada teknologi kerangkau zoom. Untuk mengantisipasi supaya mobil itu tidak jatuh atau supaya pengemudi itu tidak terjebak, maka harus ada kompetensi dalam penyelamatan ruang terbatas. Makanya orang yang mengendara di jalan itu harusnya sudah memiliki surat izin mengendara. Dimana pengendara itu harus yakin dia kompeten dalam mengendarakan mobil di jalan. Kemudian juga untuk mengantisipasi adanya mobil tergerincir, maka adakan rollover protection system. Nah, inilah saudara ya. Jadi yang sebelah kanan ini tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kegiatan atau protektif, sifatnya protektif yang bertujuan untuk memproteksi atau melindungi supaya tidak terjadi peristiwa kehilangan kendali terhadap mobil yang dikemudikan. Nah saudara, sekarang kita lihat kekuatan dari bow type analysis. Yang pertama dapat digunakan untuk semua jenis risiko. Dapat membedakan dengan jelas antara kontrol yang menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa puncak dan kontrol yang mengurangi tingkat konsekuensi yang akan diterima atau ditanggung. Kemudian dapat membantu memastikan bahwa peristiwa puncak telah dikelola dengan kontrol-kontrol yang ada. Lalu dapat memaksakan penggunanya untuk membuat analisis yang terstruktur dan komprehensif dalam melakukan penilaian risiko. Dan sangat berguna untuk melakukan sharing knowledge terkait dengan peristiwa puncak kepada personil yang bukan ahli di bidang tersebut. Ada pun keterbatasannya adalah Tidak dapat memodelkan beberapa penyebab yang terjadi secara bersamaan yang menyebabkan suatu konsekuensi. Kemudian kita lihat di sini juga yang berikutnya adalah Tidak dapat memilah kontrol mana yang lebih penting dibandingkan kontrol lainnya dan dia sangat bergantung kepada pengalaman dan partisipasi aktif dari setiap personil. Saudara sekalian, silakan saudara perdalam dan pelajari lagi materi ini di berbagai buku teks. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian Kurang lebihnya mohon maaf Sekali lagi silakan perdalam materi dengan cara membaca buku yang sudah kami sampaikan di MyClass Sekian, terima kasih Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih